Intro Saat kebanyakan orang begitu sulit berjuang untuk terjun ke dunia showbiz, sebagian justru melaju mulus. Mereka adalah anak, saudara atau kerabat artis yang memang mendapat semacam privilege di dunia hiburan. Sebut saja Aurel yang diorbitkan langsung oleh ayahnya, musisi Anang Hermansyah. Jangan, jangan sebarang pacaran, pacaran yang sebarangan, tak tindak diri barang Tuhan. Dia sudah mulai memiliki pemahaman bahwa ini sebuah tanggung jawab yang tidak bisa main-main. Dan aku lihat masukan dari ibunya pun sudah masuk, bahwa ibunya memberikan masukan, ingat kak ini pekerjaannya berhubungan dengan orang banyak dan profesional, bahwa kamu tidak boleh cuman gara-gara gak mood, terus gara-gara apa, capek, gak boleh. Semua orang lebih capek yang sudah nyiapin kamu. Tak bisa dipungkiri, popularitas dan nama besar orang tua adalah gerbang anak-anak artis ini masuk dunia hiburan, walau tak boleh diabaikan kalau mereka juga memiliki bakat di bidang entertain. Dalam hal ini, anak-anak Ahmad Dhani bisa dijadikan contoh, walau si Bung Sudul mengakui bahwa ia masuk dunia hiburan berkat nama besar kedua orang tuanya. Aku bukanlah superman, aku juga bisa nangis, jika kekasih hatiku, pergi meninggalkan aku. Ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Pengaruh ayah banyak lah, terutama dalam gen kan. Saya kalau misalkan bukan anak Ahmad Dhani dan maya sianti juga mustahil umur 15 sudah nyutain peluhan lagu, bahkan ratusan lagu di nanda di otak saya. Itu yang saya terima kasihkan untuk gennya, thanks for the gen, itu doang lah. Yang juga memakai paspor nepotisme untuk masuk ke dunia hiburan adalah adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadika. Didesain dengan gosip berpacaran dengan Bili Syahputra, nama Syahnaz langsung melambung tinggi. Raffi bahkan sempat mengorbitkan adiknya yang lain, Nisha, tapi belum sesukses Syahnaz. Kalau perhatian tetap ya sama mama, sama anak-anak, sama aku. Justru menurut aku sekarang lebih perhatian setelah menikah. Mungkin karena dia sudah berkeluarga, jadi lebih merasa gimana. Gue tetap gak ada yang berubah kalau misalnya aku kepengen apa, atau dia suka nawar apa, gak ada yang berubah. Benarkah Rina Nose masih cemburu pada Saipul Jamil? Lihat selengkapnya di Jumikem.